Kita ke informasi kebakaran pemerintah sebuah gudang pabrik kertas di Purwakarta Jawa Barat ludes di dalam api. Diduga api berasal dari kebakaran lahan sekitar pabrik yang merembet ke gudang pabrik tersebut. Meski 6 unit mobil pemadam kebakaran sudah diterjunkan, namun kebakaran api dari gudang pabrik kertas di wilayah Cibatu, Purwakarta Jawa Barat ini juga tak bisa dijinakan. Api justru semakin membesar dan merembet ke areal kantor pabrik. Kondisi ini membuat para pekerja pabrik panik, berusaha menyelamatkan aset perusahaan serta dokumen penting. Kebakaran diduga akibat rembetan api yang berasal dari kebakaran lahan di sekitar pabrik. Gudang yang berisi kertas karton mudah terbakar, ditambah kencangnya angin membuat petugas kewalahan. Pemadaman telah jatuhkan selama 3 jam, namun api belum juga padam. Kebakaran ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan kabut asap menyebuti wilayah sekitar dan dapat mengganggu kesehatan warga. Terima kasih telah menonton!